Kedatangan kamu itu yang baik. Bukan memperkeruh keadaan kayak gini. Bentar lo udah sayang. Apa yuk? Harus nyelesain gambar ini dulu. Karena meskipun tender yang kemarin kita udah menang. Ternyata mereka itu minta dipercepat untuk pembangunannya. Jadi sekarang aku harus ngurusin hitung-hitungannya dulu. Jangan sampe salah. Ya bang rajin banget sih suami aku. Semangat ya mas. Iya dong sayang, aku harus rajin. Kan buat keluarga kita juga sayang. Buat kamu, Buat Safa, sama buat yang... Tuh tuh. Dede liat tuh papa tuh rajin banget kerjaannya. Sampai pusing, sampe stres. Begituin kerjaannya. Kau bejitin ya mas ya? Boleh. Tia, relax. Ikhlas. Ikhlas dong. Eh, Mas. Hmm? Kamu inget gak? Dulu, waktu kita jamannya masih pacaran. Iya, kenapa? Kita sering banget kan? Main game. Kalo kita lagi stres. Kita main game supaya relax. Ma... Iya, iya, iya. Sekarang lo gak main game sebentar? Supaya pikiran kamu relax sejenak, abis itu baru kerjain kerjaannya lagi. Ayo, sayang. Boleh. Pas banget nih. Udah selesai. Ayo. Ayo. Nih... Aku masih punya gamenya sampe sekarang. Mana sayang? Coba. Ini sayang. Kedepada demeja ya. Kau warna apa? Aku... Aku biru. Kau biru? Berarti aku hijau ya. Ya. Oke. Kau dulu ada ya. Ah. Yah. Aduh. Duh, kamu gak hoki. Apa mau jumpa? Cepat, 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 cepat. Aku. 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 Masih nih karya kita. Ah. Aku. Ihh. Kamu rese banget sih. Kamu ngalah sama istrinya. Ihh. 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 Tempatanku untuk merusak kebahagiaan. Muna lewat dipta seperti yang sudah terbut. Di saat aku melandung anaknya Pagani. Fokus aku jadi terbelah. Ya aku gak boleh diem aja. Aku gak mau. Semuanya harus berjalan sesuai dengan misiku. Pagani. Tidak. Tidak. Melihat. Oji udah babak pelur gitu. Ntar lagi kita berdua nih babak pelur kayak gitu. Iya, Sip. Udah. Berduan aja. Udah, gak pernah ya? Ajo. Cepat. Sesuai ya, Pak. Iya kamu. Cepat. Cepat. Terima kasih. 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 Kalau Pagani ngajak separing kayak gini, dia pasti ada masalah. Tau nggak, dia lagi ada masalah apa? Iya, tau gue. Tadi Pagani sama si pengianat itu berantem. Jadi sebenarnya apa? Masalah apa yang bikin Pagani uring-ringan? Tadi gue tebal. Pasti soal percintaan. Nah, itu dia yang kalian gak tau. Nah, itu dia yang kalian gak tau. Tadi ini terus-terusan. Terima kasih. harus ketemu dan berbicara dengan Anggun. terima kasih. Terima kasih. Tadi yang udah punya istri. Tadi. Tadi, sini aku pakein. Tadi, kamu tuh selalu lupa dia pake jas. Dateng ke kantor tuh harus udah rapi, mas. Bukan lupa, sayang. Bukan lupa, sayang. Maksudnya aja ya. Biar jasa dipakein. Sama kamu. Bisa aja deh, mas. Bisa. Mas, jangan dipegangin lo pegangin. Aku susah ngerapihinnya. Ntar gak selesai-selesai. Gak boleh jauh-jauh. Oh. Ya, okey. Ubat rambut dia. Sini. Ubat. Usai. Rapi. Kak. Kamu kakak udah rapi? Kakak mau kerja hari ini. Kakak yakin kakak udah sehat banget, Kak. Istirahat lagi aja, Kak. Satu hari lagi dirumah. Ya, Anggun. Kalau kamu belum sehat, gak apa-apa kamu dirumah aja. Saya gak apa-apa kok. Saya udah sembuh. Kemarin itu cuma sakit lambung. Ya udah, syukurlah, Kak. Kalau memang kakak udah ngerasa lebih baik. Oh iya, Kak. Nuna boleh gak, Kak, minta cuti sampai nanti Nuna melahirkan? Jadi Nuna gak kerja dulu di klinik kakak? Enak aja. Aku gak peduli lah. Aku mau kamu tetep kerja, Nuna. Syukur-syukur kamu keguguran karena capek kerja. Iya, Anggun. Kemarin kan juga sempat ada kejadian di klinik kamu. Dan masalahnya sampai hari ini orang itu belum ketangkap. Yang saya khawatirkan kalau Nuna tetap memaksakan di klinik, orang itu akan punya kesempatan untuk menjahati Nuna lagi. Dan saya gak mau itu. Saya jauh lebih senang kalau Nuna tetap ada di rumah. Dan saya sendiri sebagai suaminya, sedangkan Nuna yang sedang hamil seperti ini, saya merasa jauh lebih aman kalau Nuna di rumah. Hmm, tapi gak bisa. Kalau aku nguntut menghalangi Nuna cuti hamil, ini bahaya. Aku harus bermain cantik. Iya dong, nak. Boleh dong. Kamu ambil cuti hamil dulu ya. Yang penting kamu harus sehat. Sampai nanti lahiran, ya. Makasih banyak ya, Kak. Iya, sama-sama. Kalau gitu biar hari ini aku ke klinik, sekalian ambil barang-barang aku yang di sana, sama pamit sama temen-temen. Yaudah kalau gitu, sayang. Aku jalan sekarang. Tunggun. Sampai ketemu nanti di kantor. Oke. Iya. Kamu nanti hati-hati ke kliniknya ya. Iya, Mas. Kamu juga hati-hati kerjanya ya. Iya, sayang. Semangat buat hari ini. Iya. Bukannya? Iya. Oke. Harus dihabisin makannya. Pasti dong, sayang. Pasti dihabisin. Yaudah. Kalau gitu sekarang aku jalan ke perek dulu, terus aku ke kantor. Ya? Iya. Hati-hati ya, Mas. Kamu juga hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Sayang banget Mas Tita mau ke proyek dulu ya, baru abis itu ke kantor. Seharusnya kakak bareng aja perginya sama Mas Tita. Iya, gak apa-apa kok. Kan saya udah baikan juga, saya bisa berangkat sendiri. Eh, Kak Nunda bawain bekal juga ya, buat makan siang. Gak usah. Kamu istirahat aja ya. Jangan capek-capek. Yaudah kakak, hati-hati ya kak. Gua jalan ya. Ya lebih baik sekarang aku siap-siap berangkat ke klinik. Seharusnya aku bisa berangkat bareng sama Dita. Tengah. 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 Tengah.